Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi covid-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam headline news seharian poskota Edisi Kamis 28 Oktober 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, DPR menilai tarif PCR yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp275.000 masih terlalu mahal Hal tersebut diunggapkan anggota Komisi IX DPR Neti Prasetyani Aher Yang menilai meski sudah turun dengan harga PCR Rp275.000 Namun dinilai masih mahal Sebab harga Rp275.000 itu dinilai masih memberatkan warga Dimana kondisi keuangan masyarakat masih merosot tajam Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan kembali melakukan evaluasi Mengenai batasan terkait tarif tertinggi pemeriksaan PCR Evaluasi ini erat kaitannya dengan resahnya masyarakat terkait tingginya harga PCR Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Prof. Dr. Abdul Kadir Mengatakan evaluasi yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR Terdiri dari komponen-komponen jasa pelayanan Komponen regen dan bahan habis pakai Komponen biaya administrasi Overhead dan komponen biaya lainnya yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini Dari hasil evaluasi disepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR Diturunkan menjadi 275 ribu rupiah untuk Pulau Jawa dan Bali Serta sebesar 300 ribu rupiah untuk luar Pulau Jawa dan Bali Berita selanjutnya, berita kriminal Dua jam rep tewas menghantam tiang listrik Usai melakukan aksinya merampas sebuah handphone milik pengembudi taksi online di Tebet, Jakarta Selatan Keduanya tewas setelah sepeda motor yang mereka tumpangi menabrak tiang listrik Usai ditabrak taksi online yang mengejar pelaku Kerasnya benturan membuat kedua pelaku terpental dan kandas di asfal jalan Kawanan bandit muda itu pun tewas seketika dengan luka parah di bagian kepala Jasad keduanya kemudian dievakuasi petugas ke rumah sakit Polri Kramajati untuk keperluan visum Peristiwa penjamretan yang berakhir tragis untuk kedua pelaku bermula saat Eko pengembudi taksi online manggal menanti orderan di jalan Dr. Saharjo Tebet, Jakarta Selatan Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Tak berselang lama datang dua pria berboncingan Yamaha N-Mac menghampiri kendaraan Eko Selanjutnya pelaku sempat bertanya kepada Eko apakah melayani jasa offline dari lokasi Tawaran itu ditolak korban, kemudian satu pelaku langsung merampas handphone milik Eko Eko tak tinggal diam dan langsung mengejar dan menabrak pelaku hingga terpental Kemudian menabrak tiang listrik dan tembok tempat sampah Kita utama terakhir menjadi sorotan poskota di edisi kali ini masih dari serial memanfaatkan kolong flyover sebagai ruang berekspresi Di edisi kali ini poskota menyuguhkan berita tentang kesejukan Taman Katalea sambil berolahraga Menikmati udara sejuk serta pemandangan yang asri di jantung ibu kota kini bisa dirasakan warga Jakarta Taman yang ada di Jakarta menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk sekedar bersantai dan meluapkan ekspresi Taman Katalea yang berada di Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat merupakan salah satu taman yang bisa dinikmati masyarakat untuk berolahraga maupun bermain Pantauan poskota di lokasi belum lama ini taman tersebut terbentang cukup luas Tidak banyak fasilitas yang disediakan di taman tersebut Namun pengunjung yang datang kesini dijamin puas karena kondisi taman yang masih asri dan hijau Sekianlah berbagai informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi Selamat beraktifitas, ingat pandemi COVID-19 masih terjadi Jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!